Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saat ini kami akan memberikan informasi pendaftaran siswa Untuk daftar SNMPTN melalui web snmptn.ac.id Siswa dapat mendaftar SNMPTN melalui alamat website web.snmptn.ac.id Tidak semua siswa dapat mendaftar SNMPTN Hanya siswa yang memenuhi syarat saja Yang dapat mendaftar SNMPTN Perseratan untuk dapat mendaftar SNMPTN 2019 ini dapat dilihat di www.snmptn.ac.id Langsung saja ke login siswa Saat ini kita akan coba melakukan login siswa Tampilan awal web pendaftaran SNMPTN adalah sebagai berikut Masukkan NISN atau nomor induk siswa nasional dan password pada form login di atas Masukkan NISN dan password yang diberikan sekolah ketika akan melakukan verifikasi nilai di pangkalan data sekolah dan siswa Jika Anda baru pertama kali login Maka Anda akan langsung diminta mengganti password pada halaman berikut Jika Anda tidak memenuhi syarat untuk mendaftar SNMPTN Maka akan muncul pesan Anda tidak dapat mengikuti SNMPTN Silakan mengikuti SBMPTN Seperti pada tampilan seperti ini Nah yang merah ini Sebelum siswa melakukan pendaftaran SNMPTN 2019 Siswa diharuskan untuk membaca dan menyetujui pernyataan kesungguhan untuk mendaftar Melalui jalur SNMPTN dan akan menerima konsekuensinya Di situ siswa tinggal mengklik setuju dan klik proses Untuk melakukan pendaftaran pilih menu pendaftaran Pada daftar menu di bagian atas lalu klik tombol formulir pendaftaran Formulai pendaftaran terdiri dari 4 bagian Yaitu perguruan tinggi negeri pilihan pertama Perguruan tinggi pilihan kedua Lalu unggah foto Lalu formulir pendaftaran Nah ketentuan pemilihan perguruan tinggi negeri dan program studi Anda dapat memilih maksimum 3 program studi Lalu yang kedua Anda dapat memilih maksimum 2 perguruan tinggi Yang ketiga Anda dapat memilih maksimum 2 program studi untuk tiap perguruan tinggi Salah satu dari perguruan tinggi yang dipilih harus berada di provinsi yang sama dengan sekolah Anda Kecuali untuk provinsi Sulawesi Barat dan sekolah Republik Indonesia yang berada di luar negeri Karena tidak ada perguruan tinggi untuk provinsi tersebut Urutan perguruan tinggi dan program studi menentukan prioritas pilihan Jadi siswa akan diseleksi dari prioritas pertama perguruan tinggi pilihan pertama dan program studi pilihan pertama Jika tidak lolos seleksi maka siswa akan diseleksi untuk pilihan berikutnya Nah disini klik nama perguruan tinggi Anda seperti ini Seperti ini Pilih program studi yang Anda inginkan dari daftar program studi pada perguruan tinggi negeri yang Anda pilih Kemudian setelah Anda selesai silahkan klik lanjutkan Setelah klik selanjutnya Anda sudah memilih perguruan tinggi negeri dan program studi Anda harus mengunggah foto Foto yang diunggah harus memenuhi perseratan Wajah siswa terlihat jelas, pakaian rapih, rasio foto 4 banding 6 Dengan ukuran 400 lebar dan 600 tinggi 400 x 600 piksel Formatnya jpg Untuk ukuran file kalau bisa tidak lebih dari 1 MB Nah unggahlah foto Anda yang telah sesuai dengan perseratan di atas Setelah mengunggah foto, foto dapat di crop sesuai dengan kebutuhan Dan ukuran yang tepat Kotak untuk crop foto sesuai kebutuhan dapat digeser Dapat diperbesar atau diperkecil Seperti ini Nah ini Misalkan seperti ini Jika Anda fotonya sudah sesuai perseratan Wah ini sepertinya sudah sesuai Maka silahkan Anda melakukan tombol selanjutnya Nah Lalu selanjutnya Nanti Anda harus mengisi form pendaftaran Seperti pada tampilan berikut Nih disini Di awal formulir pendaftaran akan tampil Pilihan perguruan tinggi negeri dan program studi Anda Pastikan datanya sudah benar Seluruh item isian pada formulir yang bertanda bintang Harus diisi dengan benar Jika pengisian sudah selesai Silahkan klik tombol selesai dan simpan Jika Anda memiliki data prestasi Nah ini kalau Anda memiliki data prestasi Silahkan pilih menu prestasi di bagian atas pada layar Nah ini ada prestasi Anda dapat mengunggah maksimal 3 sertifikat Jika Anda memilih program studi seni atau olahraga Dan atau olahraga Maka Anda harus melengkapi portofolio seni dan atau olahraga itu Pilih menu portofolio pada daftar menu di bagian atas pada layar akan muncul tampilan seperti ini Portofolio Saat membuat portofolio gunakan template yang telah disediakan Portofolio yang telah dibuat harus diunggah pada laman ini Unggah portofolio yang Anda telah buat Beberapa portofolio harus dilengkapi dengan video Unggah video di tempat yang disediakan Ukuran portofolio tidak boleh lebih dari 10 MB Dan ukuran video tidak boleh lebih dari 15 MB Sebaiknya Anda tidak mengunggah portofolio dalam video dan video pada 3 hari terakhir masa pendaftaran SNMPTN Unggahlah di masa awal pendaftaran untuk menghindari kegagalan saat mengunggah Karena ada banyak siswa yang sedang terhubung ke server Biar tidak lambat gitu Biar tidak berbarangan Nah jika Anda sudah mengunggah portofolio dan portofolio harus dilengkapi video Maka akan muncul tampilan untuk mengunggah video Nah seperti ini Jika Anda ingin mengubah dokumen portofolio Silahkan Anda pilih tab ubah dokumen portofolio Nah disini Jika Anda adalah siswa peserta beasiswa bidik misi Anda harus memasukkan KAP dan PIN Anda Berikut adalah langkah-langkahnya Silahkan pilih menu bidik misi pada daftar menu di bagian atas Masukkan KAP dan PIN Anda pada form Ini Nah ini Nanti sistem akan memverifikasi KAP dan PIN Anda ke sistem bidik misi Pastikan KAP dan PIN yang Anda isikan sudah benar Siswa peserta bidik misi tidak dapat memilih program studi dari Universitas Islam Negeri KUIN atau IA YEN Nah jika pendaptaran sudah selesai dilakukan Anda melakukan finalisasi pendaptaran Setelah finalisasi Data pendaptaran tidak dapat diubah kembali Pastikan kembali seluruh data yang diperlukan sudah Anda isikan Untuk melakukan finalisasi Silahkan klik tombol finalisasi pendaptaran Seperti ini Di sini ada finalisasi pendaptaran Nah lalu Pada layar akan tampil halaman konfirmasi finalisasi seperti ini Nah finalisasi pendaptaran Checklist semua pernyataan konfirmasi siswa Lalu klik tombol finalisasi pendaptaran Jika masih ragu-ragu silahkan klik tunda finalisasi Lalu pastikan Anda segera melakukan finalisasi sebelum masa pendaftaran berakhir Karena kalau pendaftaran tidak di finalisasi Anda dianggap tidak mendaftar Nah jika Anda memilih tombol finalisasi pendaptaran Akan muncul halaman konfirmasi seperti ini Nah finalisasi pendaptaran Silahkan klik tombol finalisasi pendaptaran Jika Anda sudah yakin Selanjutnya pada layar akan muncul tampilan seperti ini Yang terakhir yaitu tahap yang paling akhir yaitu Di dalam tahap pendaptaran senam peten adalah Mencetak kartu peserta pada jadwal yang telah ditentukan Nah di situ Anda tinggal mengklik unduh kartu peserta pada home Seperti pada tampilan berikut Yang akan tampil saat Anda login di periode pencetakan kartu Ini contoh kartu pesertanya nanti akan didapat seperti ini Nah itu saja bagaimana cara Pendaftaran SNMPTN 2019 Dan jika Anda sebagai siswa lupa password Anda dapat menghubungi pihak sekolah untuk mendapatkan password yang baru Pastikan agar password cukup aman Akan tetapi mudah diingat Jangan berikan password kepada pihak manapun Itu saja dari kami Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih